Biasanya, aku bertahan hidup 100 hari di mode biasa, tapi bagaimana kalau aku bertahan hidup 100 hari di ice pack only? Yang berarti, semua hanya berbongkaan es, dan juga struktur di biome ini hanya 2, yaitu mineshaft dan juga ruin portal. Aku tidak yakin bisa bertahan di biome ini, tapi aku tidak akan menyerah sebelum menyelesaikan misi, yaitu full diamond armor, mengalahkan ender dragon, dan tentunya mendapatkan elytra. Jadi, mari simak video ini dari awal sampai akhir. Di hari pertama aku spawn, aku dikelilingi oleh bebongkaan es yang menjolang tinggi. Aku lanjut mencari struktur yaitu ruin portal, karena disini tidak ada village. Tak berselang lama, akhirnya aku menemukan ruin portal. Aku juga menemukan blok emas, tapi sayangnya disini aku tidak ada pickaxe, jadi aku mengambil isi chestnya saja. Setelah itu, aku gunakan syopel tadi untuk mengambil tanah. Aku juga sempat membuli burung kutub, karena dia sudah membunuh aku beberapa kali di video ini. Hari sudah mau malam, jadi aku memutuskan untuk mencari goa sekaligus untuk mencari mineshaft. Ketika aku lagi mengambil pasir disini, aku malah menemukan goa. Jadi langsung aja aku telusuri goa ini, dan sampai akhirnya aku menemukan mineshaft. Pertama, aku mengambil plank terlebih dahulu. Membuat crafting table, kemudian membuat wooden pickaxe untuk mining batu. Akhirnya aku bisa membuat tools dari batu. Dengan ini aku bisa mengambil plank dengan cepat. Aku mengambil string, lalu aku jadikan wall untuk membuat batu. Kemudian aku meloteng isi chest. Dilanjutkan lagi dengan mining. Selesai mining, aku membuat blast furnace untuk membakar iron. Setelah mining, aku mencari lahan untuk membuat base. Kemudian aku setup disini. Dimulai merapikan barang-barang. Membuat helmet dari gold. Dan membuat plain and steel. Lalu aku membuat portal. Dilanjutkan lagi dengan membuat kapak. Setelah itu aku masuk ke portal untuk mencari kayu. Selesai merebang kayu, aku langsung aja pulang ke rumah. Aku mendapatkan 5 stack kayu. Lanjut aku membersihkan bongkahan es yang ada disini untuk membuat rumah. Karena hari sudah malam, jadi aku putuskan untuk tidur. Dari kesebelas, aku sudah membuat rumahnya. Dan untuk tampilannya seperti ini. Dilanthai satu, untuk tampilannya seperti ini. Sederhana, gak ada yang spesial. Dan kita akan coba ke atas. Dan di atas ini masih kosong. Karena aku sudah membuat rumah, disini aku memutuskan untuk membuat parom. Pertama, aku bersihin dulu lahan yang ada disini. Kemudian aku ngumpulin tanah untuk meratakan lahan. Setelah itu aku kasih air. Dan aku cangkulin lahannya untuk menanam melon. Aku lanjut mencari stronghold. Karena untuk mendapatkan boku yaitu dari stronghold. Di tengah perjalanan, aku melihat koal. Jadi langsung aja aku ambil. Aku melihat wandering trader. Setelah aku lihat, dia menjual sapling. Tapi sayangnya aku tidak ada emerald. Setelah berjalan cukup lama, tapi strongholdnya ngebuk. Jadi aku melanjutkan perjalananku untuk mencari stronghold lagi. Tak bersama lama, aku menemukan portal lagi. Yang isinya, aku mendapatkan golden carrot. Aku lanjut lagi mencari stronghold yang baru. Setelah menemukannya, aku pun langsung saja menggali ke bawah. Aku hampir mati gara-gara es. Tapi aku beruntung karena selamat. Lanjut, aku melootingi semua perpustakaan yang ada disini. Kemudian aku mengambil bookshelf sampai tidak ada yang tersisa lagi. Lalu aku kembali ke atas. Tidak jauh dari stronghold tadi, aku menemukan ruin portal lagi. Yang isinya, ya lumayan, lumayan sampah. Akhirnya aku sampai dirumah. Malamnya aku mencari XP dengan membunuh mob yang ada disini. Karena XP-nya kurang, jadi aku putuskan untuk pergi ke nether. Aku mendapatkan 5 stack quartz. Kemudian aku membuat pletching table dan menaruh bookshelf disini. Sebelum enchant, aku membuat tempat mining untuk mencari ore. Kemudian aku lanjut gacha. Lalu disenchant. Kemudian aku enchant lagi dan mendapatkan shield touch. Aku langsung saja mining di mineshaft yang pertama aku temukan. Sebelum aku tunjukkan hasilnya, aku pergi ke nether terlebih dahulu. Kemudian aku menge-enchant pickaxe yang kedua aku, tapi aku malah mendapatkan buku fortune. Jadi aku kumpulin semua hasil mining aku tadi. Hasilnya, aku mendapatkan sebanyak ini. Aku mining ore ini menggunakan pickaxe fortune. Supaya hasilnya jadi mengganda. Dan untuk hasilnya seperti ini. Aku membuat armor dari diamond untuk pertahanan sementara. Akhirnya aku full set diamond armor dan juga toolsnya. Kemudian aku pergi ke spawner yang sebelumnya aku temuin. Lalu aku membuat xv farm disini. Setelah membuatnya, aku putuskan untuk tidur. Di hari ke-28, aku memindahkan enchanting tablenku ke tempat xv farm. Kemudian aku AFK. Aku mendapatkan pedang looting 3. Selanjutnya aku menanam mortal yang aku dapatkan dari zombie. Tak lupa, aku memanennya menggunakan portal 3. Agar hasil panennya menjadi banyak. Lalu aku masuk ke portal untuk mencari fortress. Setelah menemukannya, aku kill semua blaze yang ada disini. Dan aku merapitkan 21 blaze rod. Aku juga sempat mencari ender pearl. Karena untuk membuat ender eye, kita membutuhkan ender pearl. Kemudian aku pulang di hari 48. Dilanjutkan lagi dengan membuat ender eye. Lalu aku panen wortelku untuk makanan DDN. Lalu aku enchant pickaxe dengan kedua ku. Dan aku mendapatkan enchant shield torch. Aku langsung mencari stronghold. Setelah sampai di stronghold yang lama, aku pun langsung saja memasak ender eye. Lalu langsung aja aku masuk. Pertama, aku hancurkan end crystalnya. Setelah end crystal semuanya hancur. Aku pun langsung saja hit 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 hit. Dan akhirnya aku sudah mengalahkan ender dragonnya. Sebelum mencari elytra, aku mengambilin XPnya terlebih dahulu. Lanjut, aku masuk ke portal untuk mencari elytra. Tak bersama lama, aku menemukan NCT yang pertama. Kemudian aku mengambil shulker. Lalu aku naik dengan bantuan shulker. Dan isi chestnya malah sampah semua. Jadi langsung saja aku pergi ke kapalnya untuk mencari elytra. Pertama, aku ambil romonya terlebih dahulu. Lalu aku mengambil chest. Dan yang terakhir aku mengambil elytra. Tak lupa aku mengambil kepala naganya juga. Setelah itu, aku langsung saja pulang. Aku langsung mengambil telur naganya. Tapi telur naganya malah hilang. Jadi aku putuskan pulang saja. Dan aku pulang di hari 45. Aku lanjut membuat param yang kedua. Setelah membuat param yang kedua, aku memutuskan untuk mencari zombie karena hari sudah malam. Singkat cerita, aku sudah mendapatkan sugar. Pertama, aku membuat fragmented spider eye. Lalu aku kasih blast powder. Sambil menunggu, aku mencari zombie plagier terlebih dahulu. Setelah mendapatkan zombie plagier, aku langsung saja sembuhin plagiernya. Dan aku mengambil pasir untuk membuat kaca. Setelah membuat plagier breeder, aku kasih makan plagiernya dengan wortel. Kemudian aku menukur stick menjadi emerald. Dan kebetulan aku menemukan sugarcane dari wandering trader. Jadi aku beli satu. Kemudian aku langsung menanamnya dan tak lupa untuk mengasih bone meal. Dan aku tanam lagi hasil bone meal tadi. Lanjut, aku meratakan tanah untuk membuat rumah pillager. Sambil menunggu pillagernya besar, aku mau hias tempat mining. Setelah itu, aku masuk ke portal untuk mencari kayu. Aku mendapatkan 6 stack kayu, kemudian aku langsung saja membuat rumahnya. Hasil rumahnya kurang lebih seperti ini. Aku langsung menaikkan level plagier sampai ke master, agar nanti aku bisa membeli armor dari diamond. Setelah itu, aku memutuskan untuk membuat plagier breeder yang kedua. Pertama, aku panen wortel dan juga kentang. Kemudian aku kasih pembatas. Lalu aku kasih kaca agar bisa memelihat plagiernya. Aku juga sempat membeli sapling jungle. Jadi aku tanam saja. Dilanjutkan lagi menukar stick menjadi emerald. Sampai akhirnya, aku bisa membeli bukuan breaking 3 dan juga mending. Lalu aku gabungin bukunya menjadi 1. Setelah itu, aku masuk ke portal untuk menabang kayu. Aku lanjut menukar stick menjadi emerald. Kemudian aku membeli buku efisiensi 5. Lalu aku pasang buku efisiensi 5 di kapakku. Setelah itu, aku AFK. Untuk rotan place-nya, aku jual ke pillager cleric. Lanjut AFK lagi. Sampai armor dan juga tulsku menjadi baru lagi. Karena masih ada hari yang tersisa, jadi aku memutuskan untuk merapikan es yang ada di sini. Lalu aku memindahkan portal ke belakang rumah pillager. Karena hari sudah malam, jadi aku putuskan untuk tidur. Dan aku bangun di hari ke-100, yang berarti challenge aku berhasil. 100 ribu lag, kita akan lanjut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.